Berikut ini adalah soal cerita mengenai dua kereta yang bergerak. Jadi ada kereta A, kereta A itu diwakilkan oleh titik-titik terus tanda panah ini. Panjangnya 200 meter, kereta B diwakilkan dengan tanda sama dengan terus panah ini, panjangnya 400 meter. Keduanya berjalan di jalur paralel atau sejajar dengan kecepatan konstan. Jadi kecepatannya konstan. Kecepatannya beda tapi dua-duanya konstan. Ketika bergerak ke arah yang sama, A melewati B dalam 15 detik. Dari kereta A itu di belakang kayak gini, terus di depannya ada kereta B, sampai kereta A itu nyusul, kereta B sampai bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan si kereta A itu lebih cepat daripada kereta B ya, dari gambar ini. Ketika bergerak berlawanan arah, mereka saling melewati dalam 5 detik. Dari bentuk seperti ini, jadi berhadapan kayak gini, kereta A dan kereta B ke bentuk seperti ini, posisi seperti ini. Jadi sudah saling melewati gitu. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan masing-masing kereta? Jadi saya gambar dulu ya, ini ada kereta B, kereta A, kereta A ya. Kereta A gambarnya kayak gini, saya pakai warna hijau, dia bergerak dengan kecepatan gitu kan, V A di konstan, terus ini dia 200 meter panjangnya. Kemudian ada kereta B, dia lebih panjang, ini kecepatannya V B, panjangnya 400 meter gitu kan. Bergerak, terus si kereta A itu menyusul, menyusul kereta B, ini kereta B, sampai ke posisi seperti ini gitu. Nah kan, ini juga 200 meter ya. 200 meter, ini 400 meter. Dan ini memakan waktu 15 detik, 15 second. Berarti kalau misalkan kita taruh posisi gitu kan, posisi misalkan awalnya itu, kita pengamatannya itu di titik ini, di belakang kereta B atau di depan kereta A. Titik ini, pada posisi awalnya seperti ini, pada posisi air, berarti si titik pengamatan ini tahu kalau misalkan si ujung kereta, kepala kereta A ini udah di sebelah sini gitu. Si kepala kereta di sebelah sini, berarti perubahannya berapa? Berarti perubahannya dari sini ke sini kan, adalah 600 meter kan. Jadi yang tadinya 0, jadi berubah ke sini jadi 600 meter gitu dari titik ini ke kepala kereta, karena kepala keretanya tadinya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian, posisi kedua, bukan posisi kedua apa, keterangan yang kedua gitu ya. Kalau ketika bergerak berlawanan arah, berlawanan arah ya, jadi kalau misalkan kereta A-nya ke sana, sama kecepatannya V-A, ini juga 200 meter. Yang kereta B-nya bergerak ke sana, ini dengan kecepatan V-B, keretanya panjangnya 400 meter, ini posisi awalnya, posisi akhirnya, kereta B ke sana, kereta A ke situ gitu kan. Sama kalau misalkan kita punya titik pengawatan di sini, oh ini memakan waktu 5 detik ya. Kalau kita punya pengawatan waktu di sini, perubahannya, pada saat posisi akhir, dari titik ini ke posisi ini, menjadi 600 meter juga kan. 600 meter. Nah, seperti itu. Sekarang bagaimana kita mengetahui kecepatannya? Kita sudah tahu di sini ada jarak, ada waktu, di sini juga ada jarak, ada waktu gitu. Terus ada dua benda, jadi kita bisa mencari hubungannya gitu, antara informasi-informasi yang kita punya ini, terus untuk mengetahui kecepatan masing-masing kereta. Nah, misalkan ada orang gitu ya, ada orang di sini, berdiri gitu kan, di titik paling belakang kereta ini. Paling gampang adalah mencoba mengetahui kecepatan relatif yang diketahui oleh orang ini. Jadi, kalau si orang ini ada di kereta B gitu kan, bergerak ke sana, ke kanan, terus si V A itu, dia lebih cepat daripada kereta B. Si kereta A lebih cepat daripada kereta B, tapi kecepatannya V, si kereta A itu V A, kecepatannya kereta B itu V B, Dua-duanya bergerak, berarti kan dia punya kecepatan relatif ya, kalau orang mengamatinya di atas kereta B gitu. Nah, kecepatan relatif itu adalah kita begini aja, V A, kita tahu V A lebih cepat dari V B kan, dikurang V B, kecepatan menurut si orang ini gitu kan. Terus berubahnya adalah 600 meter gitu, dalam 15 detik, berarti ini kecepatan dikalikan waktu gitu kan, dikali 15 second, sama dengan 600 meter, seperti itu. Berarti V A dikurang V B, sama dengan 600 bagi 15, 600 bagi 15 berapa? 4 kan, 40, 40 meter per second. Nah, sekarang yang kedua, kondisi kedua, seperti ini kan, si orang yang mengamati tetap ada di kereta B gitu kan, berdiri di sini, kalau dia lihat kereta B mengarah ke sana, terus kereta A mengarah ke situ, jadi berlawanan arah. Dia kan melihatnya si kereta A itu bakalan lebih cepat kan, daripada relatif gitu terhadap dia itu tampak lebih cepat, padahal dia kecepatannya V A. Jadi, kalau nah, dua-duanya berlawanan arah, berarti si kecepatannya itu adalah V A ditambah V B gitu kan. Nah, ini dia bergeraknya selama 5 detik, perubahan yang terjadi adalah 600 meter. Seperti itu, berarti ini V A tambah V B sama dengan 600 bagi 5 detik adalah 120 meter per detik gitu kan. Nah, kita sudah punya dua persamaan ini kan, kita punya persamaan yang satu ini, kita juga punya persamaan yang satu ini. Nah, ini kita bisa hilangkan saja salah satu V B-nya, kita bisa lakukan seperti ini. Kita tambahkan saja kan, ini V A yang bersamaan ini ya, pindahin ke sini, dikurang V B, sama dengan 40 meter per detik. Nah, ini kita tambahkan, kita bisa menghilangkan apanya ini, ini V B kan. V B, dikurang V B, ini bisa coret kan, 0. Jadi, ini 2 V A gitu kan. Ini sama dengan berapa? Ini ditambah ya, jadi, 160 meter per detik. Kalau gitu, V A-nya berapa? Sama dengan 80 meter per detik. Ya. Sekarang kita tahu V A-nya, kita bisa masukkan kan V A ini ke sini nih. V A ini ke sini, berarti ini adalah 80 dikurang V B sama dengan 40 gitu kan. Negatif V B, kedua sisinya dikurangin 80, jadi di sini, 40 kurang 80, negatif 40 kan. Berarti V B sama dengan 40 meter per detik. Ya, seperti itu. Jadi, pertanyaannya, berapakah kecepatan masing-masing kereta? Kereta B itu, V B sama dengan 40 meter per detik. V A itu, 80 meter per detik kecepatan kereta A. Jadi, kereta A lebih cepat daripada kereta B. Ya, soal yang lumayan bagus. Kalau ada pertanyaan, silakan taruh di komen di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa di bawah ini.